Intro Hai biologi lovers Apa kabar kalian di rumah Baiklah teman-teman Setelah melihat titikan video tadi Apa yang akan kita pelajari Baiklah hari ini kita akan mempelajari tentang materi limbah Apa itu limbah? Limbah adalah sisa hasil keuangan aktivitas dari manusia dan industri Nah, limbah itu ada jenisnya juga loh teman-teman Nanti kita akan belajar satu persatu ya Nah, yang pertama yang akan kita belajar adalah limbah dasarkan musuhnya Itu ada dua Yang pertama ada limbah organik Limbah bukan organik Nah, limbah organik itu adalah limbah yang udah terurai Contohnya Ada bedaunan Ada potoran ternak Limbah pertanian Limbah peternakan Dan masih banyak lagi Kemudian ada limbah organik Yaitu limbah yang boleh terurai Contohnya Ada limbah plastik Ada kawan Ada biasa Nah, sampai di sini Teman-teman wahap kan Limbah perbasiin Heiить Kalian Nah Kalian gak mau kan Itu terbuka norma dan sampah yang ada di sekitar kita Nah, teman-teman Dari limbah tersebut Ada yang bisa didaur ulang Ada yang tidak bisa didaur ulang Nah yang bisa didaur ulang ada limbah organik itu bisa kita daur ulang bisa kita jadikan pupuk ya itu ada pupuk kompos, pupuk kandang dan sebagainya kemudian limbah anorganik itu ada ada yang bisa didaur ulang dan ada yang bisa didaur ulang yang bisa didaur ulang contohnya kita bisa buat ramarnya nah dari ulasan di sini teman-teman saya harapkan sudah paham mengenai limbah berdasarkan unsur pementuknya nah teman-teman juga bisa lho membuat hasil ramarnya jadi kembangan kembali tapi boleh teman-teman coba bisa dari foto plastik pun apaleng dan sebagainya sampai di sini saya harapkan teman-teman sudah paham ya tentang mengenai limbah berdasarkan unsur pementuknya baiklah teman-teman kita ketemu lagi di lain kesempatan Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih